Ketua Menteri Sabah, Datuk Sri Haji Ji Haji Nor, memberi jaminan bahwa Kerajaan Negeri Sabah telah dan akan mengambil pelbagai langkah, termasuk menyediakan plan kecemasan bagi menangani isu-isu berkaitan pembekalan air dan tenaga elektrik yang memberi kesan kepada kepentingan Sabah. Haji Ji dalam kenyataannya hari ini berkata, isu berkaitan pembekalan air dan tenaga elektrik di Sabah adalah isu yang diwarisi daripada Kerajaan sebelum ini. Maksudnya, usaha Kerajaan semasa tidak lain daripada menangani masalah yang tidak diselesaikan oleh Kerajaan terdahulu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Insinyur Syahilmi Yahya, juga meluahkan rasa kecewa terhadap tahap pengurusan projek pembekalan air di negeri Sabah. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata, pengurusan yang lemah menjadi punca utama isu kekurangan bekalan air yang dialami penduduk di Sabah ketika ini. Beliau secara pribadi kecewa melihat banyak projek berkaitan jabatan air negeri Sabah berdepan masalah pengurusan. Bagaimanapun menurut beliau, Kerajaan Negeri akan terus berusaha mencari pendekatan untuk memperkemas dan meningkatkan sistem penyampaian bekalan air, khususnya Jabatan Air Negeri Sabah. Kelemahan pengurusan projek pembekalan air di Sabah menyebabkan pelaksanaan loji rawatan air Telibong II bagi membekalkan air ke kota Kinabalu yang sepatutnya siap pada tahun lalu mengalami kelewatan. Tambah beliau lagi, Telibong II sepatutnya adalah untuk memenuhi keperluan pada tahun 2022, tetapi malangnya sampai tahun ini 2023 pun belum siap. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!